Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Yurita Melani, berikut catatan redaksi perawat becat di rumah sakit pelat merah bagian 2. Intro Pemirsa puluhan mahasiswa Universitas Jambi melakukan uncuk rasa di gedung rektorat kampus Mendalo terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswi saat magang di rumah sakit umum daerah Raden Matahir. Dalam tuntutannya, mahasiswa berharap pihak rektorat unca tidak tinggal diam dengan adanya laporan pelecehan seksual tersebut. Intro Puluhan mahasiswa unca yang tergabung dalam lingkar studi mahasiswa marhaenis Universitas Jambi ini menggelar uncuk rasa di depan gedung rektorat Universitas Jambi pada selasa 6 Desember sore. Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa menuntut kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di RSUD Raden Matahir untuk diusut tuntas. Andos Alexander selaku ketua LSMM Provinsi Jambi menyampaikan, aksi ini mereka gelar dengan tujuan untuk mendesak pihak kampus dan kepolisian agar mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang dimana korban merupakan mahasiswi fakultas kedokteran unca. Mahasiswa juga meminta agar Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Unca turut andil dalam hal ini. Selain itu, tujuan dari aksi ini juga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan seksual agar mahasiswa dan tenaga pendidik kampus mengenali potensi kekerasan seksual baik di ruang lingkup kampus maupun di luar. Dalam hal ini, ia berharap agar pihak penegak hukum membuka kasus ini secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Mereka juga berharap agar pelaku cepat ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan sudah satu bulan lebih kasus ini dilaporkan namun belum menemui titik terang. Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak unca yang bersedia menyambut aksi unjuk rasa dan ikut andil dalam hal menolak aksi kekerasan seksual. Dan apabila tidak ada kemajuan dan progres dalam kasus ini, maka LSMM akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan RS Udera dan Matahir Jambi. Ini kami gelar adalah untuk mendesak pihak kampus dalam hal ini keras Jambi, untuk mendesak pihak kepolisian, untuk mengusut-tuntas pelaku kekerasan seksual yang dalam hal ini korbannya adalah mahasiswi, unjuk rasa Jambi, Pakultas Kedokteran. Jadi kami juga mendesak supaya bagaimana Satgas ini, Satgas PPKS yang baru dibentuk untuk turut andil dalam hal ini. Juga untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan di ruang lingkup kampus tidak hanya berupaya untuk menangani kekerasan seksual di ruang lingkup kampus, di ruang lingkup kampus, tapi juga melakukan upaya untuk mencegah. Baik itu dari workshop ataupun sosialisasi dan lain segala macam yang tujuannya mengedukasi biar tidak ada korban-korban, biar mahasiswa ataupun tenaga pendidik ini mengenali potensi-potensi kekerasan seksual itu terjadi. Harapan untuk penegak hukum bagaimana, Bang? Harapan kami untuk penegak hukum supaya membuka betul kasus ini secara transparan, tidak tedeng alih, melainkan bagaimana si pelaku ini cepat ditetapkan sebagai tersangka, itu yang menjadi keinginan kami. Soalnya sudah hampir satu bulan proses hukum ini berjalan, tidak menemukan jalan yang terakhir. Tanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Jambi pada Selasa 6 Desember kemarin. Pihak Rektorat Unja menyampaikan dukungan terhadap penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di RS Udera dan Matahir Jambi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Unja di Gedung Rektorat Universitas Jambi pada Selasa 6 Desember kemarin, mendapatkan respon positif dari pihak Rektorat. Wakil Rektor 1 Unja, Dr. Kamik menyampaikan, secara institusi mereka sangat mendukung pencegahan dan penindakan kekerasan seksual yang terjadi di RS Udera dan Matahir. Ia juga menyampaikan dengan adanya Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka, peluang untuk terjadinya tindakan kekerasan seksual menjadi lebih terbuka. Atas kejadian tersebut, tindakan yang diambil pihak Unja sudah dilakukan seperlunya dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu, pihak Unja juga sudah mengerahkan Satgas PPKS untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban. Sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menjaga identitas dan privasi korban, agar tidak tersebar luas dan pendampingan secara psikologi. Dengan adanya kejadian ini, pihak Unja akan berbenah dengan memperketat SOP terkait pembimbingan dan pengiriman mahasiswa magang. Kami juga berharap untuk ke depannya agar mitra-mitra yang bekerja sama dengan Universitas Jambi dapat memperbaiki SOP tentang magang. Menjaga institusi unja sama dengan dukungan penjagaan penindakan dan perlindungan seksual ini. Karena dengan adanya merdeka berat-berat kerana mencuba potensi untuk terjadinya tindak kepercayaan. saya kira institusi-institusi mitra kita sudah mulai membaiki ya ini sudah melakukan tindakan yang cukup bagus sehingga apa yang terjadi di dunia kita sudah bisa menjadikan yang macamnya setelah tentu tindakan itu tidak pilih mencapai aturan pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan tim pemeriksaan pada terduga kasus pelecehan seksual di rumah sakit Raden Matahir sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman telah menandatangani surat kuasa pemberian sanksi pada terduga pelaku pasca kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang oknum rumah sakit RS Uderan Matahir kepada mahasiswi magang jurusan kedokteran beberapa pekan lalu Pemprov Jambi juga melakukan pemeriksaan dan membentuk tim dalam kasus itu Inspektorat Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan pada terduga pelaku pelecehan seksual berinisial BP pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dirinya telah menandatangani surat untuk pemberian sanksi kepada pelaku menurutnya terduga pelaku bisa disangsi ringan hingga sanksi berat baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat dari sebelumnya Saya sudah tanda tangani tim pemberi sanksi nanti tinggal mereka diberikan mandat untuk memberikan rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan kepada yang melakukan Sudah ada gambaran? Paling minimal itu sanksi sedang atau bisa juga sanksi berat Sanksi berat misalnya bisa saja penurunan jabatan setingkat misalkan turun jabatan setingkat bisa saja tapi misalnya terjaga waktu satu tahun atau bisa juga sanksi sedang misalnya penundaan berkala tapi kita kelihatan Sudirman menambahkan jika tim pemberi sanksi diberikan waktu selama 7 hari sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 untuk merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum perawat tersebut Pemirsa kasus dugaan pelecehan seksual di Rumah Sakit Umum Raden Matahir naik ke tahap penyidikan Hal ini dilakukan setelah penyidik unit PPA Polresta Jambi meminta keterangan ahli pidana dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri sampai berjumpa lagi Tim penyidik unit PPA Polresta Jambi resmi menaikkan perkara kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa magang di RS Uderaden Matahir ke tahap penyidikan Hal ini turut dibenarkan oleh kuasa hukum korban Ika Dwi Maya yang mengatakan bahwa pihaknya telah resmi membuat laporan polisi yang mana sebelumnya perkara tersebut masih dalam bentuk laporan pengaduan Ika menjelaskan bahwa naiknya perkara ini ke tahap penyidikan setelah penyidik unit PPA meminta keterangan saksi ahli pidana bahwa sudah terdapat tindak pidana pelecehan seksual dalam perkara ini Kuasa hukum menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual perbuatan terduga pelaku yang merupakan perawat di RS Uderaden Matahir tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana seperti ketidaksetujuan korban dan didukung oleh keterangan saksi ahli psikologis yang mendampingi korban serta sejumlah saksi lainnya di TKP Kita mengenai kasus 289 yang kita sudah pernah laporkan laporan pengaduan sekarang sudah masuk pada tahap laporan pidana Nah, tentunya yang sudah dipersiapkan dari pihak Polresta juga sudah memandu saksi ahli untuk memeriksa unsur-unsur pidana nya sudah terpenuhi Dimana kalau sudah terpenuhi untuk pidana ya kita mengikuti proses dari BAP lagi, dari korban, pelaku, jadi kita hanya mengikuti proses selanjutnya. Undang-undang nomor 12 yang terbaru itu sekarang malah berat sekali, kalau untuk undang-undang nomor 12 itu sekarang kalau untuk masalah pelecehan itu sudah yakin pasti sudah masuk. Untuk hal yang verbal saja itu sudah masuk sebenarnya, apalagi kalau sudah masuk 289 ini, unsur-unsur pidana ini sudah pasti sudah masuk ya, ada ketidaksetujuan dari korban. Kanit PPA Polresta Jambi, Ibda Fani membenarkan naiknya perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ini penyidik akan kembali memanggil korban dan sejumlah saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!